Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa dengan saya Pendeta Silas Alokusa dari Jakarta untuk mengisi acara televisi hari ini dengan menyampaikan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini saya beri judul Pengangkatan Orang Percaya. Dalam bahasa latin disebut raptur atau pengangkatan orang percaya. Kita lihat ayatnya dari 1 Thessalonica pasal 4, ayat 16-17, firman Allah berkata, Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Pengangkatan Orang Percaya Kristus akan turun dari sorga ke angkasa dengan tanda-tanda sebagai berikut. Sangka kala Allah berbunyi, ada suara penghulu malaikat berseru. Siapakah penghulu malaikat dalam ayat ini? Adalah Yesus Kristus, dia berseru. Dan pada waktu dia berseru, maka terjadi dua peristiwa besar di muka bumi ini. Yaitu orang-orang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu orang-orang yang masih hidup sampai Yesus datang, akan diubah dalam sekejap mata. Lalu naik bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah orang-orang yang diangkat? Alkitab banyak ayat berbicara, bukan orang Kristen biasa, bukan orang Kristen keturunan, bukan orang Kristen KTP, atau orang Kristen yang tidak pernah ke gereja, atau hanya muncul Pasca dan Natal dan hari-hari raya. Tapi yang diangkat adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah bertobat, dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang akan diangkat oleh Tuhan di angkasa. Kita lihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu peristiwa besar yang kedua yang terjadi adalah terjadi kehilangan besar-besaran. Berarti banyak orang percaya hilang, karena diangkat secara mendadak. Sekarang saya bahas sebentar, sifat-sifat dari pengangkatan atau rapture. Masalah ini bersifat rahasia, tidak ada yang tahu. 1 Kruntus 15.51 Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa ini terjadi sekejap mata. Tiba-tiba orang diangkat atau direnggut. Bahasa Yunaninya Harpaso. Atau diangkat secara mendadak dan direnggut secara tiba-tiba dari muka bumi ini. Sifat yang ketiga, peristiwa ini seperti pencuri. 1 Tesaunika 5 ayat 2 berkata, Yesus datang seperti pencuri. Untuk apa? Dia mencuri orang-orang yang dia tebus, yang dia selamatkan dari muka bumi ini. Sifat keempat, peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba. 1 Tesaunika 5 ayat 3 dan 4. Tiba-tiba. Jadi orang tidak sadar, tiba-tiba terjadi pengangkatan. Yang berikut peristiwa ini terjadi tidak seorang pun yang tahu. Matius 24 ayat 36. Lalu ini juga tidak terduga. Matius 24 ayat 44. Mengatakan, pada waktu itu jika dua orang sedang di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. berarti peristiwa ini bisa terjadi pada malam hari, karena orang sedang tidur. Tetapi di Lukas 17 dikatakan, pada waktu orang sedang bekerja, jika dua orang sedang bekerja di ladang, atau di sawah, yang seorang diangkat, dan seorang ditinggal. Ini berarti terjadi pada siang hari. Pernah ada jemaat yang tanya saya, Yesus datang siang hari atau malam hari? Saya berkata, siang malam. Karena siang di Indonesia, berarti malam di Eropa, atau siang di Eropa, malam di Indonesia. Yesus bisa datang kapan saja. Yang berikut, saudara dikasih Tuhan. Jadi, satu hari, jika Anda mendengar, tentang ratusan ribu, bahkan jutaan orang hilang dari muka bumi, maka ketahuilah Anda, bahwa pengangkatan sudah terjadi. Dan Anda yang menyaksikan dan mendengar peristiwa itu, adalah Anda tidak terangkat, atau tertinggal di bumi. Satu saat, televisi, radio, media sosial, media cetak, Facebook, WA, Youtube, dan sebagainya, akan membicarakan tentang, dua perkara besar ini, sebagai tanda, bahwa rapture, atau pengangkatan orang percaya, sudah terjadi. Peristiwa pertama adalah, hilangnya banyak orang-orang percaya dari muka bumi secara mendadak, tiba-tiba, tak terduga. Dan yang kedua adalah, kebangkitan besar terjadi, pada kuburan-kuburan orang percaya di seluruh dunia. Pasti peristiwa ini heboh, karena banyak orang akan datang ke kantor polisi, ke polda Papua, dan polda manapun, untuk melaporkan peristiwa kehilangan ini. Karena peristiwa ini terjadi serentak, di seluruh dunia. Sehingga pasti orang akan melaporkan, peristiwa kehilangan, anaknya, istrinya, suaminya, saudaranya, dan sebagainya. Dan juga, orang akan melaporkan, banyak kuburan-kuburan Kristen, orang percaya rusak, karena, mayat, atau, kebangkitan orang mati. Sehingga, saya pikir, Bapak-bapak polisi akan kebingungan, menangani kasus ini, karena, ini peristiwa yang ada di Alkitab. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi, karena peristiwa ini terjadinya, kita tidak tahu, maka Alkitab mengajarkan kepada kita, untuk berdoa dan berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu, hari apa, bulan apa, tahun berapa, Tuhanmu akan datang. Dan pasti, dia akan datang kedua kali, untuk mengangkat, orang-orang percaya. Agar supaya kita, tidak dapat mengalami, penyiksaan, penganiayaan, dan malapetaka-malapetaka, yang terjadi, di masa anti-Kris. Peristiwa pengangkatan, orang percaya ini, terjadi, sebelum datangnya, masa penganiayaan besar, atau disebut, bahasa yang lain disebut, tribulasi, dan kita tidak mengalami. Saya seorang, hamba Tuhan, yang percaya, kita tidak mengalami, karena, banyak fakta-fakta Alkitab, ayat-ayat pendukung, tentang pengangkatan. Saya mau bacakan, sebuah, sebuah, ayat. Saya, ke Papua, membuat seminar, dan KKR, dengan tema, pengangkatan, orang percaya, dan, munculnya, anti-Kristus, di muka bumi ini. Saya mau bacakan, ayat ini, supaya saudara tahu, karena dua hal ini, berurutan terjadi. sebelum muncul anti-Krist, orang percaya, sudah diangkat, dari bumi ini. Kita lihat, di dalam, dua Thessalonica, pasal dua. Saya baca, biar jemaat, boleh menyimaknya. Demikian bunyinya. pada waktu itulah, si pendurhaka, baru akan menyatakan dirinya. Tapi sebelumnya, ayat di atas, dan sekarang kamu tahu, apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri, pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhaka telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya, itu telah disingkirkan, pada waktu itulah, si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya, dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya, kalau ia datang kembali. Jadi sebenarnya kata Alkitab ini, si pendurhaka atau nafas, sama lain dari Antikristus, sudah muncul. Tetapi karena ada yang menahan, sehingga dia belum muncul. Ada kekuatan besar yang menahan. Apa yang menahan itu, yang dikatakan di ayat ini? Yaitu rohul kudus, yang hidup di dalam hati orang percaya. Roh kudus kita terima Yesus, roh kudus masuk di hati kita. Dan roh kudus inilah, yang ada di dalam gereja-gereja, dan jemaat-jemaat di seluruh dunia, yang menahan, laju datangnya si pendurhaka. Tetapi jika, yang menahan disingkirkan katanya, berarti orang-orang percaya disingkirkan ini, dengan kata lain, diangkat, baru dia muncul. Dia akan menyatakan diri, sebagai penguasa dunia tunggal, pada waktu yang akan datang. Jadi, jemaat atau pendengar yang saya kasihi, inilah urutan peristiwa, yaitu, pengangkatan orang percaya, dengan munculnya, anti-Kristus. Kenapa saya percaya, bahwa orang percaya Yesus, tidak mengalami? Memang ada banyak pandangan, ada yang disebut, mit tribulasi, atau pengangkatan di tengah-tengah, zaman anti-Kristus. Ada yang berkata, post-tribulasi, pengangkatan orang percaya, sesudah masa anti-Kristus. Tetapi, saya percaya, bahwa, pre-tribulasi, yaitu, pengangkatan orang percaya, terjadi, sebelum, masa penganiayaan. Alasannya apa? Ada banyak ayat, di Alkitab, yang mendukung pandangan saya ini, tetapi, saya baca, satu bahagian, dari ayat Alkitab, yang dari mulut Yesus sendiri, menyatakan, bahwa, kita orang percaya, tidak mengalami, penganiayaan, penyiksaan, dan malapetaka, karena, malapetaka, penganiayaan, di masa antris, sangat dasar. Sekalipun, waktunya, hanya tujuh tahun di bumi. Kenapa, waktu tujuh tahun? Tujuh tahun, terdapat di Daniel 9, ayat 27. Mari, sebelumnya, saya baca, Matius 24, Yesus saja, Yesus saja ngeri, Yesus saja ngeri, dan berkata demikian, kepada, orang-orang yang mengikuti dia, atau yang percaya kepada dia. Matius pasal 24, ayat 21, ini Yesus menggambarkan, terjadinya, penganiayaan, di masa tribulation. Ayat 21, sebab, pada masa itu, kata Yesus, ayat 21, sebab, pada masa itu, akan terjadi, siksaan yang dasar, seperti, yang belum pernah terjadi, sejak awal dunia, sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi, dan sekiranya, waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup, tidak ada yang selamat, akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu, akan dipersingkat. Yesus sendiri mengatakan, penderitaan, penganiayaan, siksaan, malapetaka-malapetaka, yang terjadi, di atas, kerajaan anti-Kris, tujuh tahun itu, tidak ada bandingnya, sejadunya, diciptakan sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi, dan kalau tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat, makanya, ini salah satu ayat, yang saya pegang, saya tidak menentang, pendapat-pendapat lain, karena ini hanya, saya menyampaikan, informasi dalam khutbah ini, tetapi, satu perkara, kita semua orang Kristen setuju, bahwa pasti ada pengangkatan, pasti ada pengangkatan orang percaya, itu setuju semuanya, tinggal waktunya, yang ada beda pendapat, waktu pengangkatan, yang ada pendapat, sebelum, atau sesudah masa anti-Kristus, itu tidak jadi masalah, dan jangan menjadi batu sandungan, buat saudara, karena pendapat kita berbeda, yang penting sama dalam pengangkatan, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, waktu kita sudah diangkat, supaya kita lepas dari semua ini, kebangkitan orang mati, kita percaya ada tubuh kebangkitan, jadi kalau kita masih hidup, kalau kita masih hidup, sampai Yesus datang hari ini, maka kita akan diubah, dengan tubuh kebangkitan, tubuh yang lama, tubuh yang fana, tubuh yang jasmani, tubuh yang dari tanah ini, akan diubah dari tubuh, menjadi tubuh sorgawi, tubuh yang baru, supaya bisa naik, berjumpa dengan Tuhan, di angkasa, saya baca aid ini, untuk jemaat sekalian, atau pendengar, 1 Korintus pasal yang ke-15, aid 51-52, aid 51-52, demikian bunyi firman Tuhan, ayat 51-52, sesungguhnya aku menyatakan, kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan, dalam keadaan yang tak dapat binasa, dan kita semua akan diubah, jadi akan ada kebangkitan tubuh, orang mati dalam Yesus, dan ada perubahan tubuh orang, yang masih hidup diubah, cuma cara naik jumpa Tuhannya, adalah orang mati dalam Yesus, lebih dahulu bangkit, menyambut atau menyongson Tuhan di angkasa, baru kita menyusul, yaitu orang yang masih hidup, akan menyusul dia, bertemu dengan Yesus di angkasa, ini puncak dari iman orang Kristen, di seluruh dunia, puncak pengharapan kita dalam Yesus, sehingga kita perlu memahami hal ini, karena hal ini pasti akan terjadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu kita sudah diangkat, Tuhan Yesus bawa kita ke sorga, dia bawa kita ke sorga, saya juga perlu tambahkan, ternyata pendengar yang dikasihi Tuhan, ada kebangkitan, banyak kebangkitan, yang akan menyusul kebangkitan orang percaya, yang percaya Yesus di zaman perjanjian baru, yaitu kebangkitan orang mati perjanjian lama, juga akan dibangkitkan oleh Tuhan pada hari itu, itu tercatat di Daniel 12 ayat 3, lalu berikut kebangkitan orang-orang mati sahid, di dalam masa anti-Kristus, wahyu pasal 20 ayat 4, lalu kebangkitan dua saksi Tuhan di wahyu 11, dua nabi yang diutus pada akhir zaman, untuk berhutbah kepada bangsa Israel yang belum percaya Yesus, supaya mereka bertobat dan percaya Mesias, yang selama ini mereka nanti, itu akan dibunuh oleh anti-Krist, dan akan hidup kembali hari ketiga, tiga setengah hari, kemudian mereka naik, dan ditambah lagi dengan kebangkitan, kebangkitan yang lain, saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan keselamatan, dan keselamatan hanya ada dalam Yesus, dan proses daripada itu kita harus terima, orang tidak diselamatkan karena perbuatan baik, siapa yang diangkat, orang hanya yang percaya kepada Yesus, bukan orang yang berbuat baik, karena Ephesus 2 ayat 8-9, kita diselamatkan karena iman, itu bukan hasil usaha, dan itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah, jadi masa surga itu pemberian Allah, hadiah dari Allah, karena kita beriman kepada Yesus Juru Selamat, yang sudah mati, menebus semua dosa kita, di atas kayu salib, di dalam Roma 5 ayat, yang ke 8-10 juga begitu, kita diselamatkan oleh Tuhan karena anugerah, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, kalau kita masih mengharapkan perbuatan baik kita menyelamatkan, lalu kita berjuang untuk melakukan kebaikan berlomba-lomba, supaya kita masuk surga, maka saya katakan kepada saudara-saudara tidak masuk, karena Alkitab bilang anugerah itu, keselamatan itu hanya anugerah, dan kasih karunia dari Tuhan, saya mau bacakan kepada Jemaat, jadi hanya bertobat dan percaya, jangan tambah apa-apa, jangan tambah upacara apa-apa, jangan tambah perbuatan baik atau amal, bukan berarti orang keselamatan tidak boleh buat baik, tapi ingat, kita buat baik bukan supaya masuk surga, kita buat baik karena kita sudah masuk surga, jadi kita harus menjadi teladan bagi orang lain, titus pasal 3 berkata begini, titus pasal 3, supaya anda jangan mengandalkan amal masuk surga, perbuatan baik, anda tidak masuk, saya berani berkata, karena injil itu kabar baik, anugerah keselamatan hanya cuma-cuma dari Yesus, karena percaya Yesus, dia berkata begini, tetapi, titus, titus 3, ayat 4, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh roh kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita, oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita, beroleh hidup yang kekal, bukan karena perbuatan baik, amal ibadah, atau apapun, itu semua yang kita buat baik, berjadi payah itu, supaya dapat pahala, bukan supaya hidup kekal, kata Alkitab, supaya kita dapat pahala, makota, dan kemuliaan di sorga, berdasarkan apa yang kita buat, di muka bumi ini, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kiranya, kebenaran firman ini, boleh menjadi bahagian saudara, sehingga, saudara menantikan kedatangan Tuhan, kapan saja dia datang, entah siang atau malam, entah hari ini atau minggu depan, atau tahun depan, bisa saja terjadi, dan di akhir dari khutbah ini, saya sampaikan suatu hal, semua tanda-tanda akhir jaman, gempa bumi, peperangan, penyakit, kuman, virus, bakteri, dan lain-lain, dan lain-lain, itu berbicara, tentang, kedatangan Yesus, di Bukit Jaitun, jadi Yesus datang, dua tahap, pertama di udara, sambut orang percaya naik, setelah itu, muncul anti-Kris di bumi, dengan menguasai dunia politik, ekonomi, dan agama selama tujuh tahun, lalu, kemudian tujuh tahun seberakhir, Yesus turun di Bukit Jaitun, untuk mendirikan kerajaannya, seribu tahun di bumi, jadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, semua tanda-tanda jaman, akhir jaman, yang dikatakan oleh Alkitab itu, itu adalah tanda-tanda, mengenai kedatangan Kristus, kedua kali ke Bukit Jaitun, sedangkan tanda-tanda, untuk pengangkatan jemaat, atau pengangkatan orang percaya, tidak ada satu pun, tidak ada, tidak ada satu tanda pun, orang bertanya kepada saya, tanda pengangkatan gereja apa, tidak tahu, tidak ada di Alkitab, jadi hati-hati, itu sebabnya saya berkata kepada saudara, jangka waktu antara, kedatangan di udara, dan kedatangan di Bukit Jaitun, oleh Yesus, itu bedanya tujuh tahun, bedanya tujuh tahun, jadi, kedatangan, Yesus di angkasa, lebih cepat tujuh tahun, daripada kedatangan di Bukit Jaitun, jadi, andai kata Tuhan Yesus datang, andai kata, ini bukan nubuatan, jadi jangan salah, seangka saya sedang bernubuat, tentang kedatangan Tuhan, karena kedatangan Tuhan, tidak ada yang tahu, tapi andai kata, karena perhitungannya sudah pasti, misalnya Tuhan datang tahun, 2030, andai kata ini, bukan nubuatan, andai kata, maka kita hitung mundur, tujuh tahun, 2030 dia turun di Bukit Jaitun, berarti hitung mundur, mundur atau maju ya, mundur, itu tujuh tahun, jadi, 2029, 28, 27, 26, 26, 25, 24, 23, berarti tujuh tahun, berarti 2023, Tuhan Yesus datang di awan-awan, itu perhitungan, perhitungannya pasti, beda antara kedatangan di Bukit Jaitun, dan datang di udara, itu bedanya tujuh tahun, berarti, semua tanda yang menubuatkan tentang akhir jaman, itu terjadi untuk kedatangan di Bukit Jaitun, sedangkan untuk pengangkatan tidak ada tanda, berarti ini tiba-tiba terjadi, bisa saja besok, bisa saja jemuan depan, tiba-tiba orang kaget, tiba-tiba orang heran, kok tiba-tiba orang pada hilang, orang pada diangkat, sehingga, saya kasih tahu saudara, jika Anda mendengar berita itu, berarti Anda orang tertinggal, karena engkau melihat berita, yang kedua, tanda engkau orang Kristen sejati atau tidak, lihat Anda diangkat atau tidak, itu hanya, karena disitulah penwayan terjadi, Matius 13 mengajarkan satu perumpamaan, yaitu lalan dan gandum, lalan dan gandum, kelihatan sama, tetapi kalau Tuhan datang, dia bilang, dia ambil itu gandum, dia tinggalkan lalang, di gereja, 100 jemaat, 200 jemaat, itu ada yang lalang, ada yang gandum, sekarang kita tidak bisa bedain, karena sama-sama haleluya, sama-sama puji Tuhan, sama-sama nyanyi, sama-sama doa, kita tidak tahu, siapa yang lalang, siapa yang gandum, tapi nanti penwayan terjadi, waktu Tuhan datang di awan-awan, baru ketahuan, oh ternyata dia tidak diangkat, ternyata lalang, ternyata ini gandum hilang, itu maksudnya begitu, jadi ingat jemaat, saya kasih tahu ini peringatan, sungguh-sungguh, terima Yesus, bertobat, dan setia, jangan sampai belum terima Yesus, kalau tidak, Anda jadi lalang, dan ketahuan itu, jangan sekarang Anda tuduh orang lain, kau lalang, saya gandum, tidak bisa, itu waktu pengangkatan yang menentukan, Anda hilang, berarti Anda gandum, Anda tertinggal, berarti Anda lalang, Tuhan berkati saudara, sekian, kotbah saya, biar jemaat, sungguh-sungguh cinta Tuhan, rajin gereja berdoa, pastikan Anda, diangkat, pada hari rapture, mari kita berdoa, Bapak di surga, saya sudah berikan peringatan, untuk jemaat waspada, terhadap hari ini, atau hari itu, yaitu, masa rapture, atau pengangkatan orang percaya, dari muka bumi ke surga, biar jemaat tahu itu, dan mereka, cinta Tuhan, sungguh-sungguh sudah bertobat, sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh, melakukan segala sesuatu, menyenangkan hati Tuhan, sehingga, mereka turut diangkat, bersama orang saleh, di seluruh dunia, terima kasih Tuhan, Engkau yang memakai saya, dalam kesempatan ini, biar pendengar saya, boleh sadar, dan sungguh-sungguh cinta Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa, amin, jemaat, pulanglah, biar kasih karunia, dan damai sejahtera, dari Allah Bapak, anugerah, dan cinta Tuhan, kita Yesus Kristus, yang berlimpah, serta persekutuan, dari Allah Rauh Kudus, menyertai, seluruh pendengar, dimanapun Anda berada, hari ini, sampai selama-lamanya, amin, Allah berkati, dan selamat menikmati, dan selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.